Intro Jalan Pantai Warat Dan juga terima kasih saya kepada Bapak Presiden Terutama kepada Bapak Menteri PUPR Di jalan yang saya buat Jalan lingkar di Kota Nopan itu ada 10 km Itu di hot mic dengan APBN Kalau untuk meng-hot mic, untuk meng-aspal Barangkali kalau APBN kita masih jauh Tentunya Apa yang saya perbuat ini Dan sudah ditindaklanjuti oleh pusat Ini merupakan rahmat buat masyarakat Madani yang harus kita syukuri Kami juga sempat mengunjungi salah satu Karya seni Bupati Yang saat ini bisa dimikmatin Seluruh masyarakat Mandali Natal Bahkan dari luar Kabupaten Mandali Natal Taman Raja Batu Nah Semacam ada kecewaan Bapak Ada proses pembangunan yang Sudah Bapak inisiasi Tanpa menggunakan Tanpa menggunakan kas daerah Itu gimana Bapak? Sebenarnya Saya dulu membuat Taman Raja Batu itu Berawal dari Beberapa kali saya Mau dilanggar oleh Binatang liar Yaitu Babi Segede-gede babi Sebesar-besar babi Dan juga ular Sebesar-besar Pohon kelapa Karena itu dulunya semak belukar Saya bersihkan Dan lagi-lagi saya bersyukur kepada Tuhan Padahal saya bukanlah insinyur Tapi saya bisa Mendesain sedemikian rupa Sehingga indah dipandang mata Dan di Raja Batu itu Memang kita buat Berbagai fasilitas Seperti Musola Dan juga Tempat berjualan orang Baik itu kopi dan makanan Dan juga tempat rekreasi Yang diawali dengan Pada awalnya membersihkan Agar tidak ada pintu ngeliar Namun Iya Nah saya takut Apabila yang naik sepeda motor Pegawai negeri Ataupun ASN yang ada di Madinah Itu Kalau sebesar ular Yang melap Menabrak mobil Dinah saya itu Kena ke yang Anak-anak yang naik sepeda motor Barangkali itu Akan patah Nah namun Karena saya lihat Itu sangat indah Saya poles Dan Itu kesemuanya Tanpa Ada Persiapan Perencanaan Tanpa ada gambar Sebagaimana yang biasa Dan tanpa ada Itu dikelayakan Dan juga konsultan Apabila disitu kita gunakan Jasa konsultan Yang membuat gambar Yang membuat perencanaan Yang membuat Sudi kelayakan Barangkali 700 juta Enggak cukup Padahal itu baru Selembar kertas Nah Dengan Yang diberikan Allah Petunjuk sama saya Melalui jalan pikiran saya Saya perbaikilah itu Sehingga indah Nah juga Berbagai acara lainnya Itu tetap digelar disana Dan apabila Hari libur Apalagi Menjelang-menjelang Hari libur Yang panjang Itu puluhan-puluhan ribu Masyarakat kesana Sehingga Hasil daripada Kedatangan masyarakat itu Masyarakat di sekitar sini Yang dulunya Ratusan puluhan Anaknya putus sekolah Sekarang alhamdulillah Dengan berjualan disitu Itu sudah bisa Bermanfaat buat ekonominya Tadi Bapak sudah menjelaskan Bahwa Bagaimana Historis Pembangunan Taman Raja Batu Yang Netapini saat ini Begitu bermanfaat Bagi masyarakat Di Kabupaten Mandelik Natal Termasuk juga Warga-warga dari Provinsi lain Khusus Sumatera Barat Yang kebetulan melintas Nah Tentu tidak semua Yang merespon itu Secara Negatif Pasti saya yakin Lebih banyak Kemenikmatin itu Karena Kemaselatan yang lebih besar Nah Apakah dengan Sedikit ada Ria-ria semacam ini Bapak merasa menyesal Atau tertekan Saya orangnya Tidak mau sewujun Saya tidak mau Menyalahkan orang lain Saya tidak mengatakan Kecewa Karena mungkin itu Datangnya dari orang Yang tidak suka sama saya Biarlah Waktu yang Memperbaikin itu Karena saya punya Prinsip Yang benar itu Benar Tidak hari ini besok Tidak besok Lusa-tidak lusa saatnya Yang penting Saya tidak ada Berbuat jahat di situ Terutama yang namanya Korupsi Informasi yang kami dapat Di lapangan Bahwa Bapak Terkadang Ikhlas Ataupun rela Mengisikan Pendapatan resmi Negara-negara Yang Bapak terima Hanya untuk Proses pembangunan Hal-hal semacam itu Yang pada dasarnya Sogianya bisa ditampung Di kas negara Mungkin Bapak bisa Bapak ikhlas Ataupun memang Sudah punya Nawa itu Tapi bagaimana Pak Respon di keluarga Terhadap All out Yang Bapak Lakukan untuk Hal-hal semacam ini Benar sekali Tapi Alhamdulillah ya Kalau soal keluarga Anak istri saya Tidak pernah marah Tidak pernah kecewa Termasuk gaji saya Termasuk Tabungan pensium saya Semuanya saya tumpahkan Untuk Pembangunan di Madinah Dan juga Dari uang Penjualan meja Penjualan kursi Semuanya Itu tidak untuk diri saya Tidak untuk anak istri saya Tapi saya buatkan Semuanya untuk masyarakat Kalau Ada juga orang yang Merasa tidak senang Saya serahkan sama Yang Maha Kuasa Biarlah Yang Maha Kuasa Yang menilai Karena saya orangnya Tidak suka ria Mungkin mengenai Apapun yang saya buat Selama ini tidak Mau saya itu Dipublikasikan Karena takut saya Sudah Uang saya habis Sudah tenaga saya habis Apabila saya ria Tentu tidak ada artinya Di hadapan yang Maha Kuasa Salah satu Infrastruktur yang paling Berperan Atau punya Fungsinya strategis Untuk penghubung Antara warga di Kabupaten Mandelin Natal Dengan warga Yang ada di Sumatera Utara Kabupaten Kota Maupun yang ada Dengan perbatasan Sumatera Barat Tentu salah satunya Adalah akses Bandara Karena saya Saya melihat bahwa Jarak tempuh Dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara Ke Kabupaten Mandatang Cukup jauh Cukup lama Nah dan saat ini Sekarang sudah berjalan Dengan Sudah dibukanya Lahan runway Yang kabarnya Mesti mencapai 3000 meter Nah apakah Dalam tahap Awal pembangunannya Itu Bapak tetap Menerapkan pola yang sama Dengan Proyek Saya bilang Proyek pribadi Yang pada akhirnya Dihibahkan untuk Aset PMK Kabupaten Mandeling Natal Ya Benar sekali Karena apabila Saya tunggu itu Yang pemerintah Termasuk untuk Pembersihan Barangkali Akan Memperlambat Memperlama Dan tidak sesuai Target kita untuk Bisa Jadi Bandara tersebut Oleh karena itu Ya Saya minta maaf Jika salah Yang saya buat ini Memang itu Termasuk Untuk membersihkan Lahan itu Dulunya Itu dengan Membeli Bahan bakar Alat peralatan Yang diperlukan Di situ Adalah Dari hasil Penjualan Kursi dan meja Dan memang Besar ini Manfaat Yang bertukang Saya Walaupun Tempat juga Dimasukkan ke koran Bahwa saya Mempergunakan rumah Dinas Sebagai tempat Bertukang Padahal Bukan untuk diri saya Perlu juga Saya maklumkan Mungkin Sudah dilihat Di sana ada Rumah adat Itu tanahnya itu Saya angsur Dari uang Hasil menjual Kursi dan meja itu Selama dua setengah tahun Saya bertukang Sampai jam-jam Empat subuh Nah hasilnya itu Bukan untuk diri saya Saya angsur Itu Empat hektar Dengan harga Keseluruhan Itu dua miliar 760 Detik itu Lunas Detik itu juga Seibahkan keberuntungan daerah Tanahnya Dan alhamdulillah Sekarang sudah dibangun Rumah adat Di situ Yang bisa menampung Sampai 2000 orang Mungkin termasuk Rumah adat yang paling besar Di Sumatera Utara Yang saya harapkan Bisa Berfungsi sebagai Menanamkan kembali Adat budaya Mendeling Natal Kepada seluruh masyarakat Nantinya itu Tidak ada hari Tanpa gondang sambilan Di tempat tersebut Di rumah adat tersebut Tidak ada hari Tanpa menortok Akan saya gilir Dari seluruh sekolah Yang ada Di penyambungan ini Sehingga Adat budaya itu Tertanam kembali Kepada masyarakat Mendeling Natal Bagaimanapun juga Yang bisa memprotek Yang bisa Melindungi Membentengi Dari seorang itu Selain agama Adat budaya Dan Kita kaitkan Dengan Buku Prapanca Yang mengatakan Bahwa Kita itu adalah Bangsa mendeling Bukan rakyat mendeling Bukan masyarakat mendeling Jika orang lain saja Sudah kita Diakui sebagai bangsa Nah kenapa orang mendeling Tidak menghargai ini Dari situlah saya datang Karena saya lihat Kalau dari segi agama Masjid agung kami ini Sudah cukup bagus Cukup indah Dan sebagaimana kita lihat Sekarang ini Setiap sore Anak-anak disitu beribu Jika tidak hujan Nah jika Mereka selesai bermain Terima kasih sudah menonton!